selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jumpa kembali dengan kami kami akan memperbaiki mesin cuci bilangnya kalau pas memeras ya tidak berkenaga dan apa namanya airnya tidak keluar ya untuk waktu memeras air tidak keluar coba kita akan mengecek biasanya kalau tidak keluar ya untuk air waktu memeras bagian apa namanya pembuangan untuk memeras ya kemasukan kotoran atau kemasukan gombal ya kemasukan air kain biasanya kemasukan kain ya untuk rekan-rekan bisa langsung mengecek saja langsung mengecek pada bagian pembuangan di bagian sini ya di bagian dalam pengering biasanya ada sesuatu kemungkinan ada kotoran kemungkinan ada kain ya kain-kain bisa dicek ya coba kita melihat menggunakan lampu karena kita dipanggil pada malam hari memperbaiki mesin cuci di bagian pengeringnya airnya tidak keluar waktu memeras tapi kalau mencuci dia normal ya seperti ini ya kita masukkan tangan kita sepertinya tidak muat ya oke kita akan mencari alat untuk mengambil kotoran atau kain ya yang tersangkut di dalam apa namanya saluran ya saluran air yang bagian pengering oke kita mencari mencari apa namanya yang bisa untuk mengambil pada bagian kain yang tersangkut di dalam oke selamat mencari karo garpu sekarang ini karo garpu ini karo garpu pak aku nyambut garpu ya karo ini ini kan gitaran ini kayu ini tak sile ini kayu apa ini ini pokoknya gigi 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 Pak, sapu ini saya selang disapu ini garbunnya pasang bukit -nya sebelumnya saya sampai keren bagian yang bisa saya amat daging geren 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 cukup geren air air lurus nilis itu lurus nilis itu itu ya ikan kembali itu Oke bisa diperhatikan untuk kainnya Kita tarik dengan menggunakan kawat Seperti ini karena tangan kita tidak muat Kita angkat sedikit dan kita tarik Menggunakan kawat dia akan terlihat Oke kita angkat sedikit Seperti ini ya terlihat ada kain Sepertinya kancut ya Tidak tahu kancut siapa yang masuk Oke kita mengecek lagi yang lainnya Seperti ini sepertinya oke ya aman ya Biasanya kalau pembuangan tersumbat ya Bisa menyebabkan pada bagian dinamun Pengering ya Bisa terbabar karena dia air Bisa melalui as Istilahnya melalui as ini ya Kita akan namanya as mesin ya Kita mengalami ketat bakar Oke seperti ini sepertinya pada Pencuci nya tidak apa-apa ya Untuk pencuci tapi untuk pengering ya Dia bermasalah Karena airnya tidak keluar Oke Sangat mudah ya untuk rekan-rekan Oh iya videonya sampai disini dulu Untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain Dan jangan lupa untuk klik subscribe Atau klik lonceng Biar Rekan-rekan mendapatkan update video kami yang terbaru Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti Dan men-share video kami Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!